19 usaha budidaya jamur di Kelurahan Payulinyam, Kota Payakumbuh, kembali bangkit dan memproduksi jamur tiram untuk dijual ke berbagai daerah di Sumatera Barat dan luar provinsi. Kedepan, pembudidaya jamur berharap harga jamur terus meningkat, khususnya menjelang rabah dan sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai pembudidaya. Budidaya jamur kembali bangkit meskipun sempat terdampak akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya seluruh pembudidaya jamur di Kelurahan yang terkenal dengan nama Kampung Jamur itu banyak mengeluh akibat hasil panen tidak bisa dipasarkan. Sementara berbagai kebutuhan harus terus dipenuhi. Di Kelurahan tersebut, ibu-ibu rumah tangga yang banyak menggeluti budidaya jamur, hasil panen jamur biasanya dipasarkan ke berbagai daerah. Dengan membaiknya ekonomi dan daya beli masyarakat, juga meningkatkan pembudidaya jamur kembali menggiatkan usaha tersebut. Saat ini harga jual jamur per kilogram cukup tinggi, yakni 20 ribu rupiah per kilogram di tingkat petani atau pembudidaya. Harga tersebut diharapkan bisa bertahan dan meningkat selama Ramadan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga pembudidaya jamur. Dulu tidak susah untuk merintis, tapi ketika pandemi, jauh merasa. Ketika pandemi itu orang kan tidak boleh keluar, jadi pemasaran itu kurang. Jadi orang banyak di rumah saya, jadi... Kedepan masyarakat, pembudidaya jamur juga terus berharap bantuan dan dorongan dari pemerintah agar usaha mereka tetap bertahan dan bisa lebih maju. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.